Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin brownies Dengan 2 telur tanpa DCC ya bunda Ini udah saya siapkan bahan-bahannya Ini tanpa SP Cukup dengan soda kue Atau baking soda aja Ini saya akan tambahkan Baking soda sekitar setengah sendok teh ya Nah lalu ini ada 2 butir telur Coklat bubuk 30 gram Tepung terigu 70 gram Lalu gula pasir 150 gram Margarin nanti dicairkan Ini 100 gram Sedikit garam Langkah pertama saya akan cairkan dulu margarinnya ya Saya nyalakan api Dengan api kecil aja Kita cairkan margarin Di dalam pan seperti ini Ini langsung di atas api Tanpa di kem Ditim ya Proses seperti ini lebih cepat Untuk mencairkan margarin ya Nggak perlu ribet-ribet Ngetim Tapi hasil kuenya nanti Tetap lembut Tidak akan cerat Tidak akan cerat Penting kita masaknya Tidak berubah menjadi minyak ya bunda Nah setelah mencair seperti ini 50% mencair Kita padamkan api Lalu kita aduk-aduk Ini api sudah padam Kita aduk-aduk aja Seperti ini Ini nanti Sekturnya tetap Keruh Dan kental Nah selanjutnya Margarin Kita sisihkan dulu Ini saya siapkan wadah Selanjutnya Gula pasir Sedikit garamnya Dan dua putih telurnya Nah ini terlebih dahulu Akan saya mixer Sampai mengental Sekitar 5 menit Karena saya menggunakan Hand mixer Rotup dari Smito ya bunda ME200 Jadi adonan cepat Mengental Nggak perlu putih-putih Asal mengembang Seperti ini aja bunda Sudah putih ya Nggak perlu mengental Sampai saya padamkan mixer Nah stekturnya Seperti ini aja ya Sudah cukup Jadi nggak perlu Lama-lama ya Mixernya Selanjutnya Tepung terigu Saya masukkan Ini sambil diayak Biar Brownisnya Halus Nggak ada yang mengelintir Kita ayak dulu Tepungnya Serta Coklat bubuknya Juga diayak ya Kita ayak Coklat bubuknya juga Nah biasanya Coklat bubuk itu Terkeren Udara Akan mengelintir Seperti ini Jadi harus perlu Diayak dulu Saya bantu dorong Dengan Ujung sendok Sudah cukup Selanjutnya Baking sodanya Saya masukkan Setengah sendok teh Ini seperempat sendok teh ya Takaran saya Saya masukkan Dua kali Seperti ini Sudah cukup Selanjutnya Akan saya mixer Dengan kecapatan rendah Masa tercampur Aja Nah ini Sudah cukup tercampur Selanjutnya Saya patankan mixer Sedikit saya angkat Nah ini Saya lanjutkan Ngaduk pakai spatula dulu Nah itu Saya sudah panaskan oven Nah ini Sudah kelihatan Benar-benar tercampur Dan terakhir Saya akan Masukkan Margarin Yang kita cairkan tadi Seperti ini ya bunda Setektur Margarinnya Itu masih Kental Lalu ini Saya akan Aduk kembali Sampai Tercampur Nah setelah Tercampur Seperti ini Selanjutnya Saya akan Siapkan Loyangnya Ini saya Siapkan Loyang Saya pakai Loyang ukuran 18 x 18 Sudah saya Olesi Margarin Dan ini Saya kasih Alas kertas Roti ya bunda Atau baking paper Lalu Ini akan Saya oles Kembali Dengan Sedikit Margarin Ini simple Aja ya Seperti ini Olesnya Nah Sudah cukup Selanjutnya Adonan Saya tuang Semua Ini adonan Kita tuang Semua Kedalam loyang Nanti Meski Tampak SP Browniesnya Akan mengembang Dan Tanpa DCC Atau coklat Batangan Akan Nyoklat banget Lumur Lumur Dimurut ya Nah Selanjutnya Ini siap Untuk kita Panggang Nah ini bunda Untuk Manggangnya Saya menggunakan Oven listrik Produk dari Mito Oven Fantasy MO 888 Ya bunda Ini Keunggulan Ovennya Itu Bisa untuk Manggang Ayam Satu ekor Dan Dalamnya Itu Ada Diamon Jadi Panasnya Menyebar Ke seluruh Ruangan Ovennya Juga Ada Kipasnya Ini tombol Paling atas Pengaturan Kipas Jadi Panasnya Itu Akan Selalu Stabil Ya Dan Mangfaatnya Banyak Banyak Bisa Untuk Manggang Bolu Kue Kering Kue Basah Lapis Legit Pokoknya Banyak Banget Ya bunda Mangfaatnya Selanjutnya Disini Saya Menggunakan Api bawah Dengan Suhu 160 Dengan Waktu 20 Menit Ya Ovennya Keren Stand List Tutupnya Juga Rapat Ya Nah Ini bunda Brownies Dua telurnya Udah Matang Ya Waktunya Udah Hampir Habis Selanjutnya Saya Akan Buka Wow Seperti Ini Cantik Mengembang Saya Keluarkan Dulu Seperti Ini Bunda Selanjutnya Saya Biarkan Uap Panasnya Hilang Dulu Baru Saya Lepas Dari Loyangnya Ya Nah Ini Pinggirnya Saya Akan Sisir Ya Biar Mudah Untuk Kita Keluarkan Bronis Lalu Tinggal Kita Balik Aja Seperti Ini Kita Angkat Nah Seperti Ini Kalau Mau Dikasih Topping Kita Tunggu Dingin Dulu Ya Bun Ini Kelihatan Lembut Banget Bronis Bunda Setelah Saya Balik Dan Udah Dingin Siap Untuk Dipotong Ya Seperti Ini Kelihatan Lembut Banget Lalu Saya Akan Potong Ini Saya Potong Jadi Empat Bagian Dulu Lalu Dipotong Lagi Jadi Empat Bagian Jadi Satu Royang Saya Jadikan 16 Potong Ya Bun Nah Bisa Dilihat Seperti Ini Benar Benar Matang Sampai Dalam Stekturnya Sangat Lembut Saya Buka Nah Seperti Ini Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Brownies Tanpa DCC Hasilnya Lembut Banget Terima Terima Tidak Tidak